Saya termasuk yang merintis jurusan ini 34 tahun yang lalu Karena saya yakin program studi ini adalah program studi masa depan Yang akan dibutuhkan oleh zaman Dan ternyata sekarang terbukti betapa vitalnya peranan dari ilmu informasi dan ilmu komunikasi itu Ide awal pendirikan jurusan komunikasi di UMM itu adalah Pak Muhajir Yang sekarang jadi Menteri itu, Profesor Muhajir ya Nah kemudian saya suan ke beliau, sebenarnya ini komunikasi UMM ini maunya diarahkan kemana Mama dia itu kan lembaga dakwah Nah dakwah itu dalam pemahaman beliau kan tidak lepas dari aktivitas komunikasi Maka kemudian belum ada waktu itu yang punya jurusan komunikasi BTM-BTM Perubahan Timur Muhammad Kemudian kita buka itu Maka beliau satu anduannya Dibuti boleh melakukan penataan kurikulum itu Tapi saya titip satu mata kuliah yang namanya komunikasi dakwah itu Kerja itu saya juga kaget Ya kan, karena kalau di perguruan tinggi lain itu kan dosen ya tugasnya adalah tridharma Nah ternyata di Universitas Muhammadiyah Malang ini Di samping kita harus mengajar Kita juga harus mengerjakan kerja-kerja administratif Masa kepemimpinan saya di jurusan itu Dinamika pergerakan mahasiswa juga sangat luar biasa Jadi hampir semua organisasi intra maupun ekstra Itu dipimpin oleh orang komunikasi Mahasiswa-mahasiswa komunikasi Begitu hebatnya kekompakan mahasiswa komunikasi pada zaman itu ya pada waktu itu Itu pada tahun 1995 Pada bulan Juni Itu status kenaikan Dari Diakui menjadi samakan Itu keluar dari dikti Ya itu momentum bagi kita Untuk mengkampanyekan Lebih gencar laki Termasuk publikasi besar-besaran Bahwa status kita itu sudah berubah menjadi Bisa makan Kita berhasil Memiliki Seperangkat Lab produksi Program siaran televisi Yakni lab audiovisual Kita memiliki Dua kamera Kamera profesional Untuk ukuran waktu itu Profesional Ya Kamera Kamera beneran Berukuran besar Penampakannya juga besar Saya buka Pak Amiti Ternyata dia Frit saya ingat kamu pengen jadi dosen Sekarang di jurusan kita membutuhkan dosen Karena saya mau sekolah Katanya gitu Kalau kamu mau segera ke kampus Buat lamaran Nanti saya Saya ingat antar lamarannya Waduh Pak Amiti Terus saya membuat lamaran Saya serahkan Pak Amiti Pak Amiti yang memproses Kemudian seminggu saya dipanggil oleh kampus Tapi pas saya masuk Pak Amiti sekolah diundar Dan saya hanya surat-menyurat Dengan Pak Amiti Dengan 96 Mungkin masih 3 kelas Tapi 97 Angkatannya Bu Widya Itu mulai Ada konsentrasi Kalau tidak salah Mulai sudah 4 atau 5 kelas Angkatannya Bu Widya itu Terus sudah 5 kelas 6 kelas 7 kelas gitu Jadi mulai Dibentuk konsentrasi itu Tahun 97 Angkatannya Bu Widya itu Mulai ada peminatan Jurnalistik PR Dan audiovisual Tahun 97 Pak Sugeng, Pak Nasrullah, Pak Jamroji Itu bukan mahasiswa Saya sempat mengajar mereka juga Jadi saya masuk Jadi dosen baru Tahun 93 Mereka jadi mahasiswa baru Ya gitu Terus 95 Ada Pak Imawan Pak Zen Terus saya juga sempat mengajar Kemudian berikutnya ada Bu Widya Terus Pak Rahadi Pak Novin Bu Arum Ya gitu Ya setelah jadi kolega Ya enggak apa-apa gitu Di satu sisi Saya sudah terbiasa Memanggil dia Orang-orang yang dulunya itu mahasiswa saya Seperti Pak Abdullah Masmuh Pak Joko Susilo Juga Bu Widya Itu terbiasa memanggil Namanya Dan karena dulu itu akrab Dosen dengan mahasiswa Dia terbiasa memanggil namanya Sehingga itu ya Beberapa tahun Sudah menjadi teman sesama dosen Saya memanggilnya itu masih menyebut namanya langsung Biasanya itu Masmuh Frid Frida Jok Joko Sehingga itu ha-ha-he-he-ha-he Guyonan gitu ya Itu biasa banget Sehingga itu panggil namanya nyebut Geng Jam Itu Selamat ulang tahun ke-34 Program studi ilmu komunikasi Tunusias Muhammadiyah Malang Selamat ulang tahun Selamat berulang tahun Selamat Selamat ulang tahun ilmu komunikasi Terus berbenah Jangan pernah lelah untuk berinovasi Dan terus Memberadaptasi dengan perkembangan teknologi Di bidang komunikasi dan informasi Dari Hati yang paling dalam Dengan penuh harapan Mudah-mudahan Jurusan kita Menjadi semakin Jaya Semoga terus maju Jaya Dan Tetap diminati oleh Masyarakat Dan masyarakat mempercayakan kepada kita Untuk kita mendidikan anak-anaknya Mari kita kompak bersama-sama Dan Selamat maju jaya Semoga Program studi ilmu komunikasi Semakin Matang Semakin Berbobot Semakin Arif Dan Bijaksana Dan Semakin Berguna Bagi perkembangan Kehidupan Masyarakat Baik dalam bidang Ekonomi Sosial Kebudayaan Keagamaan Alhamdulillah Alhamdulillah Komunikasi Sekarang Sudah berusia 34 tahun Dan tetap eksis Semakin besar Semakin baik Mahasiswanya semakin banyak Semakin kreatif Fasilitasnya juga Semakin oke Kekinian Sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang berkembang ini Terima kasih juga kepada guru-guru kami Guru-guru saya Al-Mahlum Prof. Hamiti Pak Budi Suprapto Pak Farid Rusman Bu Maya Bu Muri Semua adalah dosen-dosen Kami yang sangat terkesan Jauh sekali komunikasi Kami yang sangat terkesan